Halo teman-teman, aku Nova Saviana Kali ini akan berbagi tips dengan kalian Tips apa itu? Penasaran kan? Nah, yuk terus simak video ini Tahun 2030, virus covid-19 Mulai menyebarkan seluruh dunia Termasuk di Indonesia Untuk mengatasinya, pemerintah mengibau masyarakat Agar melakukan jaga jarak dengan orang lain Dan membatasi kegiatan di luar rumah Dengan PSBB secara ketat Hampir seluruh aspek kehidupan menjadi tidak stabil Dan salah satu penyebab utamanya Karena kegiatan di luar rumah harus dibatasi Seluruh masyarakat saat itu merasa terkejut Merasa masih belum bisa untuk menerapkan Atau bahkan merasa tidak bisa untuk melakukannya Dan itu memang wajar sebagai respon awal kita Karena sejatinya manusia memang tidak bisa hidup Tanpa bersosialisasi dengan orang lain kan Apalagi masyarakat Indonesia Yang dikenal dengan ikramannya Mereka pasti senang bersosialisasi dengan orang lain Nah, kalau teman-teman sendiri Pernah tidak bersosialisasi dengan orang lain Yang bahkan itu tidak kalian kenal Misal ketika berada di dalam bis Atau ketika kalian mengantri toilet di tempat wisata Namun, bukankah di setiap awal Pasti ada akhir Bukankah di setiap ada masalah Pasti juga ada solusi Benarkan, aku percaya itu Mungkinnya ketika kita semua bingung untuk melanggapi pandemi ini Tetapi kita bisa menemukan solusinya Karena kita beruntung Di era digital seperti ini Bisa sangat membantu keadaan Dan bisa membuat kita menjadi saling terhubung Dengan orang lain Walaupun dari jarak jauh Seperti halnya pembelajaran yang kita lakukan selama ini di sekolah Atau kita lakukan secara tata buka Namun, harus digantikan secara daring Dengan tingkat dengan pembelajaran jarak jauh Yaitu pembelajaran secara daring yang dilakukan di rumah Nah, ketika kita menjalani pembelajaran dari rumah Pasti pernah atau bahkan sering mengalami berbagai kendala Misalnya Bu, saya kesulitan mengikuti pembelajaran dari ini Atau Bu, kapan bisa sekolah? Saya sudah bosan di rumah Atau nih Bu, paketan saya sudah habis Bu, sinyalnya lemut bu Nah, pasti pernah kan kalian seperti itu Dan Dari berbagai kendala tadi Itu bisa mempengaruhi mood belajar kita loh teman-teman Misalnya nih Kita lagi semangat Mengikuti pembelajaran daring Tapi Sinyalnya lemut Wajah teman-teman Yang biasanya di zoom ya Sinyalnya tidak terlihat jelas Atau suara penjelasan dari guru yang tidak terdengar Itu juga bisa membuat mood belajar kita lurut Akhirnya Itu semua bisa menyebabkan Rasa malas belajar kalian meningkat Dan Penyebab rasa malas belajar Apalagi nih Ketika dari rumah Ya Yang pertama Yang pertama Yaitu karena Aktivitas yang menuntun Jadi Setiap hari ya Kita melakukan aktivitas yang sama Itu saja Apalagi nih Kita kan Melakukan semua aktivitas di rumah Jadi Mungkin teman-teman juga merasakan ya Teman-teman merasa kesepian Karena Teman-teman merasa sendiri Tidak mempunyai teman belajar Berbeda dengan Ketika kita di sekolah Di samping tanang Di samping kiri Depan Di belakang Itu teman-teman Kalian di sekolah Teman-teman yang menemani Kalian belajar Dan Jika semua itu terus dibiarkan Itu juga tidak baik teman-teman Karena bisa membuat semangat belajar kalian menurun Kalian juga bisa semakin jenuh di rumah Stres mengikuti pembelajaran Atau bahkan Tugas dari guru Tidak terselesaikan Ya karena Kalian Pasti Inginnya ya Rebahan gitu kan Apalagi ketika di rumah Setiap hari Berada di kamar Jadi rasa malas Dan rasa ingin rebahan itu meningkat Lalu bagaimana caranya Untuk mengatasi Agar kita bisa lebih semangat lagi Ketika belajar Nah Tips yang pertama Tanamkan sugesti positif Jadi ketika kalian menarangkan sugesti positif Dalam diri kalian Itu akan terasa Ringan Semua aktivitas yang kalian lakukan Tidak akan terasa Seperti beban Tidak akan terasa berat Dan sebelum kita melakukan sugesti positif Kita perlu untuk menenangkan pikiran kita dulu Kita perlu untuk Mengakukan relaksasi Cerita di nafas Sebelum belajar Dan kalian bisa menanangkan sugesti positif Seperti ini Jika aku ingin belajar Jika aku ingin kembali belajar di sekolah Maka aku harus bersabar Aku harus tetap semangat Mengikuti pembelajaran Daring di rumah Agar penyebaran virus COVID-19 Bisa segera berakhir Dan aku bisa kembali bertemu Dengan teman-teman belajar di sekolah Nah, contohnya seperti itu Kalian bisa melakukan sugesti positif itu Tidak hanya ketika Ingin memulai pembelajaran Kalian bisa melakukan sugesti positif Di setiap aktivitas yang akan kalian lakukan Nah, tips yang kedua Mengenai tempat belajar Nah, tips yang kedua ini juga sangat penting Untuk teman-teman Kita harus membersihkan Merapikan tempat belajar kita Kemudian tips yang ketiga Mengatur waktu belajar Nah, ketika teman-teman belajar di rumah Pasti rasa ini rebahan Itu meningkatkan Jadi, untuk mengatasi itu Teman-teman harus Membuat prinsip Teman-teman harus Menanamkan pada diri kalian Agar menghindari Rebahan lagi Dengan Nah, bisa Dengan membuat jadwal belajar Dan target belajar Dan untuk target belajar Teman-teman harus Menargetkan secara spesifik Dan realistis Nah, tips yang selanjutnya Yaitu yang keempat Menghindari distraksi Ketika teman-teman belajar Pasti teman-teman Pernah merasa Ingin membuka HP Gitu kan Karena teman-teman Tidak ingin Ketinggalin info Tetapi Malah Ketika membuka HP itu Teman-teman menjadi Lupa Untuk belajar Misalnya Men-scroll timeline Atau Main game Nonton drama Korea Atau Selainnya Dan itu bisa mengganggu Waktu belajar Teman-teman Karena teman-teman Tidak akan Fokus Untuk belajar Jadi Teman-teman harus Menghindari itu Misalnya nih Dengan cara Teman-teman Berjanji Dengan Diri sendiri Teman-teman bisa Belajar dalam Waktu 30 menit Fokus Tidak Kok pakai HP Gitu Teman-teman mengerjakan tugas Tanpa Membuka Aplikasi Yang bisa Mengganggu Kegiatan Belajar kalian Kemudian nanti Setelah belajar 20 menit Teman-teman Istirahat Seperti itu Tapi ini Teman-teman Juga Ketika kalian Menarapkan Ketika teman-teman Belajar Lebih baik Jika Dilakukan Lebih baik Jika dilakukan Dengan Serius Karena Misalnya Teman-teman Belajar dalam Waktu 30 menit 10 menit Pertama Belajar Kemudian 10 menit Selanjutnya Main HP 10 menit Selanjutnya Belajar Nah itu Tidak efektif Lebih baik Jika teman-teman Belajar Fokus 30 menit Kemudian Nanti Bisa 30 menit Selanjutnya Dibuat Istirahat Begitu Jadi lebih baik Jadi lebih baik Teman-teman Harus Benar-benar Fokus Ketika belajar Agar bisa menyerap Materinya Nah Tips yang Terakhir Menjaga Kesehatan Nah ini Penting Sekali ya Teman-teman Apalagi Di masa Pandemi Seperti ini Teman-teman Boleh Terus belajar Jam-jam Tapi jangan lupa Untuk makan Jangan lupa Untuk beristirahat Dan selainnya Nah Nah Itu tadi Tips untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Kalian Semoga bisa Bermanfaat Dan bisa Diterapkan Oleh kalian Apapun Yang sedang Teman-teman Perjuangkan Hari ini Ingatlah Itu akan Menjadi Ingat Memori Yang indah Suatu hari nanti Tetap Semangat Dan Jaga Kesehatan Terima kasih Sudah menonton Video ini Nggak akhir ya Sekian Dari aku Sampai jumpa Sampai jumpa